Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan serta kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Untuk melandasi aktivitas kita mari kita membaca dan merenungkan Renungan Harian Toraya Sabtu 6 Agustus 2022. Sebelum itu mari kita minta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari yang masih kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga menjelang pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan bersama akan firman-Mu pimpin dan sertai kami Tuhan sehingga firman yang kami baca pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan di dalam aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yesaya 1, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hukuman atas Yerusalem Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal, tadinya penuh keadilan dan disitu selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sobok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuasa pelindung Israel. Hah, aku akan melampiaskan denamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan ku bebaskan dengan pahakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan ku bebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang berontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis senyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat, yang daunnya layu, dan seperti kebunnya kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, Kepompong Menjadi Kupu-Kupu Uli Mendadi Kalubambang Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Dalam Yesus Kristus Saya mengingat pelajaran waktu SD tentang perubahan yang dialami secara alami oleh seekor kupu-kupu. Baik dari kepompong, berproses, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang. Perubahan ini melalui sebuah proses yang serasa sebuah ulat, namun ternyata menjadi sesuatu yang indah dan cantik. Berbeda dengan umat Yehuda yang juga mengalami perubahan. Hal itu tampak pada kata tadinya dan tetapi sekarang. Sayangnya, perubahan tersebut jauh dari keinginan Allah. Itu sebabnya Allah turun tangan untuk mengembalikan umat Allah pada rel yang benar sehingga menjadi mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Perubahan yang terjadi pada umat Allah diungkap secara gamlang oleh Yesaya. Dulunya mereka adalah pelaku keadilan dan kebenaran. Kini mereka menerima suap serta mengabaikan hak anak-anak yatim dan para janda. Ketidakadilan dan ketidakbenaran itulah yang menguasai kehidupan mereka sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertumbuhan iman seseorang harus melalui proses, namun harus dengan proses yang baik agar mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Mungkin dalam proses perubahan yang kita alami akan mendapat cibiran bahwa orang Kristen itu begini dan begitu atau mungkin juga ada pandangan yang mungkin buruk. Tapi karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus yakin bahwa dalam pandangan Tuhan kita sungguh berharga. Bagaimana sebuah kepompong menjadi pupuk-pupuk? Dibutuhkan sebuah keseriusan dalam sikat beserah kepada Tuhan agar dia menjadikan kita sebagai pribadi Kristen yang baik meneladani Kristus. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kami baca ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, sertai kami di dalam aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Lindungi dan sertai kami Tuhan sehingga aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan seturut kandakmu. kami akan menyerahkan segala pekerjaan kami Tuhan di pagi hari ini biarlah pekerjaan ini menjadikan berkat bagi kami, keluarga kami, dan juga orang lain. Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!